Terbang Harum Pedang Hujan Jilid 17 Bab 51 Perempuan berbaju hijau bumi terlihat mulai terlihat gelap, karena hari mulai sore Ye Ifeng menyimpan banyak pertanyaan, dia mengikuti perampok utara, Wan Tianpin pergi ke Ksiliang San Jalan di gunung Sangat terjal, baru berjalan beberapa kilometer, hari mulai gelap dan cuaca bertambah dingin Tie Mian Gu Xing Ke yang berjalan di depan seringkali membalikan kepalanya mengajak Ye Ifeng mengobrol Mereka tidak menggunakan ilmu meringankan tubuh Tiba-tiba Wan Tianpin membentak, ikuti aku, hati-hati dia menghentakkan kakinya dan berlari ke sisi jalan Ye Ifeng melihat, di sisi jalan ada hutan rimba Karena hari gelap maka hutan itu terlihat gelap dan tanpa batas Entah bermaksud apa Wan Tianpin membawanya ke dalam hutan Dia bertanya-tanya di dalam hati, di depan terlihat Tie Mian Gu Xing Ke menyalakan korek apinya Cahaya yang ada sangat kecil tapi di hari yang begitu gelap, cahaya itu tampak seperti sangat terang Ye Ifeng sedikit ragu, tapi Wan Tianpin tampak melambaikan tangan memanggilnya Dalam keadaan seperti itu, Ye Ifeng sadar dia tidak bisa mundur lagi, terpaksa dia ikut masuk ke dalam hutan Jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang dilalui oleh Xiao Nanpin pada hari ketiga Tie Mian Gu Xing Ke sangat hafal dengan jalan di sana, sepertinya dia sering datang kemari Semua ini membuat Ye Ifeng merasa aneh, semakin masuk ke dalam hutan, hatinya semakin waspada Dalam kegelapan dia melihat Wan Tianpin membawa korek api, kemudian terdengar ranting yang terinjak, salju yang berderak, juga didaunan yang jatuh berguguran Suara ini membuat suasana malam yang begitu hening menambah sedikit kehidupan Mereka berputar ke sana dan ke sini, akhirnya mereka sampai di bibir jurang Hutan tidak terlihat ada cahaya, maka cahaya yang terpantul dari langit membuat api yang dibawa oleh Wan Tianpin terlihat kecil Di bawah jurang tampak gelap, tidak terlihat dasarnya Di depan gunung terlihat ada bayangan rumah sepertinya itu adalah sebuah pondok Ye Ifeng mulai merasa aneh, dia sudah lama berkelana di dunia persilatan, pengalamannya cukup banyak, tapi belum pernah dah melihat di tempat berbahaya seperti ini dibangun sebuah pondokan Apa maksud Wan Tianpin mengajaknya kemari? Sesampainya di tempat itu, Wan Tianpin masih belum mengatakan apapun, jika tiba-tiba dia dibunuh di sini, bukankah Ye Ifeng yang rugi? Tiba-tiba Wan Tianpin tertawa, adik, ini adalah tempat tujuan kita Aku menghabiskan banyak waktu juga pikiran, baru bisa membangun tempat ini Orang persilatan yang pernah kemari tidak lebih dari lima orang Dari balik kata-katanya, dia menganggap Ye Ifeng beruntung bisa datang kemari karena dia yang mengajaknya Ye Ifeng tertawa dan berpikir, ternyata rumah yang ada di dalam hutan rimba ini adalah rumah milik Wan Tianpin Tapi dia berpikir lagi, di tempat seperti ini membangun rumah tinggal, pasti untuk menyimpan benda-benda berharga yang telah dijarahnya seumur hidup Tapi, belum habis berpikir, Aimi yang guksing kesudah bersiul panjang Siulannya seperti teriakan burung bangau terus bergema hingga menembus awan Di dalam malam yang hening, suara itu dalam waktu lama masih terdengar jelas Ye Ifeng terkejut mendengar siulan Wan Tianpin yang dilakukan dengan tiba-tiba Dengan bantuan cahaya korek api, dia melihat wajah Wan Tianpin yang serius terlihat cemas Kemudian kedua matanya dengan bersemangat melihat rumah yang ada di seberang jurang Ye Ifeng adalah seorang yang sangat pintar Dia segera berpikir, orang seperti Wan Tianpin, jika membangun rumah ini untuk menyimpan benda berharga Dia tidak akan bersikap seperti ini kecuali kalau di sana ada benda yang bisa membuat Wan Tianpin terlihat cemas seperti ini Apakah ada sesuatu di sana? Matu Ye Ifeng terus melihat keseberang jurang itu, sesudah bersiul di sekeliling tempat itu kembali sepi Bayangan rumah dalam kegelapan, terlihat diam, tidak ada suara balasan apapun dari sana Wajah Tianpin yang guksing ketampak bertambah cemas lagi Sepertinya dia bicara dengan suara kecil Ada apa ini? Dia memungut sebuah batu kecil lalu melemparkannya ke seberang jurang Jarak dari sisi jurang yang satu dengan sisi jurang yang lain sekitar puluhan meter Apalagi sekarang gelap jaraknya tampak lebih jauh lagi Tapi batu yang dilempar itu seperti sebuah bintang jatuh melewati jurang dan terdengar suara beletak Batu itu bisa terlempar sampai di seberang Tenaga pergelangan Wan Tianpin ternyata sangat kuat membuat Ye Ifeng terkejut melihatnya Wan Tianpin yang berdiri di sisi Ye Ifeng, dia bersiul lagi, suara siulannya terdengar lebih tinggi lagi Hatinya yang cemas bisa terasa dari suara siulannya Tiba-tiba dari rumah di seberang jurang terlihat ada yang menyalakan lampu merah Lampu bergoyang tertiup angin Wajah Tianmin yang guksing ke sekarang terlihat senang Tangannya yang memegang korek api, membentuk lingkaran dengan miring Kemudian dari arah berlawanan dia menggambar lingkaran Tiba-tiba rumah yang ada di seberang jurang terdengar suara-suara Kemudian lampu-lampu mulai dipasang semua Rumah yang ada di seberang jurang sudah dipasang lampu Dari sisi sebelah sini rumah itu benar-benar terlihat seperti tempat tinggi Dewa Dewi Wan Tianpin terkenal dingin dan kejam Sekarang dia bisa terlihat sangat senang Sambil tertawa dia berkata Adik, harap sabar sebentar Aku akan membuat sebuah kejutan lagi Hahaha, selama 10 tahun ini Karena hal-hal seperti ini Aku telah membuat mereka melewati 10 tahun dengan kesepian Tidak disangka mereka masih menungguku di sini Yei Feng tertawa Setelah rumah yang ada di seberang jurang terlihat terang-benderang Apalagi dengan lotengnya tampak lebih terang lagi Empat sudut loteng itu dipasang empat buah lampu Seorang perempuan berbaju hijau tampak sedang menyandar ke pagar dan melayangkan tangannya Hal ini membuat Yei Feng terkejut Dalam keterkejutannya dia mulai menebak-nebak sedikit Tiba-tiba Aimi Yan Guksingke tertawa terbahak-bahak Sambil tertawa dia menepuk pundaknya Adik, lihatlah Gadis yang ada di rumah sana adalah putriku Aku, Aimi Yan Guksingke selalu pergi kemanapun seorang diri Orang dunia persilatan tidak akan ada yang menyangka Kalau aku mempunyai seorang putri Kata-katanya baru selesai Dari rumah itu muncul seorang perempuan setengah baya Rambutnya disanggul Dia dipapah oleh seorang pelayan dan berdiri di sisi pagar Dia melambaikan sapu tangan berwarna merah muda Yei Feng baru mengerti mengapa Aimi Yan Guksingke selama berkelana di dunia persilatan selalu seorang diri Tangannya berlumuran darah Tapi dia di tempat terpencil seperti ini Dia membangun sebuah rumah yang ditinggali oleh istri dan putrinya Wan Tianpin terus melambaikan tangannya Tiba-tiba dari loteng seberang jurang terlihat seorang perempuan berbaju hijau Tangan kirinya memegang sebuah lampion Dia terbang dan turun dari loteng Gerakan badannya ringan dan indah Dari jauh terlihat dia seperti seorang dewi yang baru turun dari langit Wan Tianpin berteriak Hanger Apakah kau tidak takut sorot metu yang tajam terus menatap gadis yang ada di seberang jurang Pesilat berwajah besi ini sekarang melihat putrinya Seperti ayah-ayah lainnya di dunia ini Matanya memancarkan perasaan yang dalam Diam-diam Yei Feng menarik nafas Selama dan sepanjang perjalanannya dengan Wan Tianpin Baru sekarang dia melihat kalau Wan Tianpin bisa memancarkan sedikit perasaan kemanusiaannya Sebenarnya di dunia persilatan Siluman-siluman yang kejam Ketika mereka berada di tengah keluarga mereka Mereka pun seperti orang biasa Mempunyai perasaan seperti manusia biasa Hanya saja perasaan Manusiawi ini kecuali di depan keluarga mereka Untuk keadaan lainnya tidak mudah terlihat Di bawah loteng tempat untuk berdiri hanya beberapa meter Gadis berbaju hijau itu berdiri di tempat sempit itu Angin malam yang dingin meniup bajunya yang berwarna hijau Bajunya berkibar-kibar Dia seperti terbang mengikuti hembusan angin ini Bab 52 Memasang kain berwarna menjemput tamu Yei Feng melihat keseberang jurang Tiba-tiba dari loteng rumah itu diturunkan sehelai kain panjang Dua orang pelayan perempuan memegang ujung kain Kemudian secara bersama-sama mengibarkannya Kain berwarna dan panjangnya mencapai puluhan meter itu tampak berkibar tertiup angin Tahulah kalau kedua pelayan itu mempunyai ilmu silat yang lumayan tinggi Aimi yang guksing kekembali bersiul panjang Tubuhnya bergerak seperti seekor bangau terbang Dia terbang menuju kain berwarna itu Kemudian dia mengeluarkan sedikit tangannya Kain ditarik kembali, perampok besar yang terkenal di dunia persilatan ini Mengikuti gerakan kain yang ditarik kembali Dia telah menyeberangi jurang Dari jauh Yei Feng melihat gadis berbaju hijau itu memeluk ayahnya dengan erat Perempuan setengah bayak itu tampak berbisik kepada kedua pelayan tadi Kedua pelayan itu segera melambaikan tangannya Kain berwarna itu segera dilempar lagi Kain bergerak seperti pelangi Yei Feng tidak segera mengikuti gerakan kain yang terbang itu Karena banyak hal yang tidak bisa diputuskan dengan sembarangan Apalagi hal yang menyangkut hidup dan matinya Yei Feng juga manusia Kalau dia menyerahkan nyawanya ke tangan kedua pelayan itu Bukankah dia bertindak sangat ceroboh? Dalam keraguannya, terdengar Cain Nian Guksing keberteriak dari seberang sana Adik, cepatlah kemari dia memukul kain berwarna itu Kain tampak bergetar dan terbang lagi Seperti seekor naga sakti yang turun dari langit Dengan bantuan cahaya lampu Kain itu tampak berkilauan Kain itu seperti bukan terbuat dari hasil tenunan Suara Wan Tian Pin baru selesai Dari seberang jurang terdengar teriakan seorang perempuan Apakah aku yang harus kesana untuk menjemputmu? Di sini, kata-katanya belum selesai Yei Feng sudah tertawa Kemudian dia pun meloncat Bajunya yang besar belum diselitkan di pinggangnya dengan rapi Maka baju itu pun berkibar Dia seperti sedang menaiki angin Saat tangannya memegang kain berwarna itu Tangannya terasa dingin Kain itu seperti terbuat dari bahan emas juga seperti dari besi Kedua pelayan itu bersuara Keempat tangan mereka terangkat ke atas Kain berputar kembali Yei Feng mengumpulkan nafasnya Tanpa menunggu kain ditarik kembali Tubuhnya yang panjang melesat terbang ke angkasa Awalnya dia setengah membungkukan tubuhnya Sekarang kedua tangannya direntangkan Sekarang dia naik lagi setinggi 2.50 meter Dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas Dia meluncur seperti sebuah anak panah ke arah loteng Seperti sebuah lukisan Gadis berbaju hijau itu berteriak Ilmu silatmu hebat Taimi yang guksing ke juga tertawa panjang Tiga orang itu dalam waktu bersamaan mendarat di loteng Tangan kanan perempuan setengah bayak itu masih memegangi pelayannya Dengan suara kecil dia berkata Tian Pin, mengapa baru sekarang kau pulang Suara yang mengandung rasa rindu dan bingung Tidak membutuhkan kata-kata lainnya untuk mengungkapkan perasaannya Hanya beberapa kata ini telah membuat siapapun yang mendengar Termasuk Yei Feng ikut merasa sedih Tampak wajah besiwan Tian Pin agak berubah Dia melangkah ke depan Memegang tangan kanan perempuan setengah bayak itu dan menatapnya Tapi Wan Tian Pin tidak mengatakan apapun Ribuan bahkan puluhan ribu bahasa Terbias dari tatapan mati mereka Perempuan setengah bayak itu menyeka sudut matanya dengan lengan baju Dia berusaha tertawa dan berkata Tidak disangka kau akan pulang kali ini Dan kau membawa seorang tamu Hahaha Selama sepuluh tahun kami hampir melupakan dunia ini Kecuali kami yang tinggal di sini Masih ada orang lain Diam-diam Yei Feng menghela nafas Perempuan setengah bayak dengan rambut digelung Terlihat wajahnya lesu Kedua matanya yang tadinya tampak bening Sudut matanya terlihat banyak kerutan Selama bertahun-tahun waktu terindah dalam hidup perempuan ini Dilewati dengan rasa sepi Wan Tianpin menarik nafas dan berusaha tertawa Ini istriku Ini Xiao Adik Xiao Hei, Hui Ki Hari ini kita bisa bertemu kembali Semua ini karena adik Xiao Kalau tidak ada adik Xiao Aku sudah mati Istri Taimian Gu Xingke memberi hormat kepada Yei Feng Yei Feng segera membalasnya Dalam hati dia berkata Tidak disangka Siluman seperti Taimian Gu Xingke mempunyai istri dan anak seperti mereka Kalau aku memberitahu keadaan ini kepada orang lain Mungkin tidak ada yang mempercayainya dia melihat kedua pelayan tadi Dari jauh mereka terlihat seperti dua orang gadis belia Ternyata setelah dilihat dengan teliti ternyata di sudut metu Terlihat sudah ada kerutan Mungkin usia mereka sekitar 30 tahunan Dari metu dan alis Terlihat kalau mereka hidup dengan kekhawatiran Ternyata sewaktu gadis-gadis ini baru datang mereka sangat belia Sekarang 10 tahun telah berlalu Dan danan mereka tidak berubah Tapi hati mereka yang sedih telah membuat mereka bertambah tua Siapa yang bisa merasakan perasaan seperti ini Tangga yang panjang Mereka terus menuruninya Suami istri Taimian Gu Xingke senang menyambut tamu Beberapa pelayan terlihat mulai tua Mereka memegangi lampu dan terus berjalan Yei Feng berjalan di depan Gadis berbaju hijau itu tertawa kepadanya dan berkata Waktu aku dan ibu pertama mendengar siulan ayah Kami masih tidak percaya kalau ayah benar-benar sudah pulang Pernah sekali waktu aku mendengar ada siulan Ternyata itu hanya burung hantu yang berteriak dari luar Aku mengira itu adalah suara ayah Suara ayah yang pulang Yei Feng merasakan tawa gadis ini mengandung kesedihan yang dalam Dia berpikir lagi mengenai dirinya sendiri Apa maksud Taimian Gu Xingke membawanya ke sini? Dia mengeluh, mengapa hal ini bisa terjadi padanya? Wajahnya telah diubah dengan keterampilan tangan Ksiao Nanpin Dan secara kebetulan bisa mirip dengan Ksiao Di dunia ini memang banyak hal yang terjadi secara kebetulan Tapi bukankah kebetulan seperti ini sangat jarang? Kemudian pikirannya menyambung Memikirkan tangan yang telah ikut campur dalam perubahan nasibnya Yang telah membuatnya mengalami bermacam-macam kehidupan yang aneh Siapa yang menyangka berkat keterampilan tangan Ksiao Nanpin Akan menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam dunia persilatan Dia menarik nafas, tiba-tiba ada yang menepuk bundaknya Kemudian terdengar suara lembut Tian Ge berkata Hei, kau salah jalan ternyata yang menegurnya adalah gadis berbaju hijau itu Dia tertawa kepada Ye Ifeng Sepasang matanya yang indah dengan tertawa menatapnya Aini yang guksing ketertawa Adik Siao, kau sudah jauh-jauh datang kemari Hang R, kau harus menjadi nona rumah yang baik Gadis itu mengulurkan tangannya dan tertawa Mari, ikut denganku Dia berputar, lalu membawa jalan Melihat sosok punggungnya Ye Ifeng teringat pada seseorang Dunia begitu luas Di mana sekarang dia berada? Aini yang guksing kebenar-benar orang aneh Dia bisa membangun rumah yang sulit dicari oleh siapapun Dia pun mendekor rumah begitu mewah Tidak semua orang bisa memikirkan hal ini Gadis berbaju hijau itu turun dari loteng Dia mendorong sebuah pintu Terlihat cahaya hijau memancar dari dalam kamar itu Wan Tian Pin tersenyum dan memberitahu Ye Ifeng masuk dengan perlahan Perabotan kamar itu tidak terlalu banyak Ada sebuah dipan telah dialasi dengan sebuah tikar Yang bahannya seperti terbuat dari bahan kumis naga Masih terlihat ada sebuah rak berkaki tinggi Terbuat dari akar pohon yang usianya sudah ratusan tahun Di atas rak ada sebuah tungku kecil yang digunakan untuk membakar kayu wangi Kayu itu belum terbakar habis Asapnya yang wangi tampak membumbung naik ke atas langit-langit kamar Tirai dan kain pembungkus lampu semuanya berwarna hijau Ditambah dengan baju hijau yang dikenakan gadis ini Semuanya menjadi serbah hijau Bunga-bunga yang ditanam di dalam pot-pot ditempati di sudut-sudut ruangan Menghiasi kamar yang tidak terlalu luas Seperti sebuah lukisan yang indah Seorang pelayan dari dalam membawa sebuah baki yang terbuat dari keramik Di atas baki terlihat ada empat buah cangkir berisi teh harum dan masih panas Dia meletakkan keempat cangkir itu di atas meja kecil yang ada di sebelah Yei Feng Seorang pelayan berbicara dengan berbisik kepada perempuan setengah bayak itu Terlihat perempuan itu tertawa Kau ini Semakin lama semakin bodoh Tentu saja kau harus menyiapkan sayur dan arak Masa kau harus bertanya lagi pada kuantian pin Tertawa terbahak-bahak San-san, kau telah tumbuh besar Mengapa kau masih mengenakan baju yang modelnya sama seperti 10 tahun lalu? Hahaha Sudah 10 tahun? Tidak disangka Semua tidak berubah Hanya saja kalian Hahaha Hanya saja kalian sudah semakin tua Si wajah besi biasanya selalu memperlihatkan wajah datarnya Sekarang tiba-tiba dia tertawa Bisa mengeluh Berarti perasaannya sedang bergejolak Bunga-bunga yang tumbuh di dalam ruangan itu membuat suasana menjadi seperti musim semi Orang-orang disana tertawa dan terlihat sangat menawan Hidup dalam hutan terpencil Walaupun tertutup kesedihan selama bertahun-tahun Sekarang tertutup oleh rasa sukaria karena telah bertemu dengan orang yang dirindukan Ye Ifeng melihat Tsai Mian Gu Xing Kesama seperti orang biasa Punya perasaan Maka dia merasa dia mulai dekat dengan Wan Tian Bin Tapi waktu teringat kembali saat dia berada di Wuliang San Dia sangat sadis dan kejam Dia merasa takut lagi Kalau dia tahu kalau aku bukan orang yang menolongnya yang bernama Xiaowu Apa yang akan terjadi begitu dia mengangkat kepalanya Dia melihat sepasang metuan Tian Bin sedang menatapnya Gadis berbaju hijau itu pun dengan sepasang matanya yang bening seperti air melihatnya tanpa berkedip Hati Ye Ifeng bergetar Ruangan itu hangat seperti musim semi Timbul pikiran aneh Apakah maksud Wan Tian Bin membawaku kemari Apakah semua ini untuk putrinya Dia tersenyum dengan terpaksa Wan Tian Bin adik Xiaowu Berpuluh-puluh tahun orang perselatan memanggilku dengan sebutan wajah besi Tapi begitu bertemu adik Aku merasa julukan wajah besi ini lebih cocok untuk adik Diam-diam Ye Ifeng ingin tertawa Karena dia tahu semua perasaan yang berkecambuk di dalam hatinya tidak terlihat dari wajahnya Karena tertutup rapat oleh topeng kulit manusia Sekalipun dia tertawa Tapi kalau dilihat dari luar Tetap bermuka datar Apalagi ekspresi wajahnya yang lain Lebih tidak terlihat lagi Lihat di dunia ini Orang yang bertopeng ternyata bukan hanya Ye Ifeng Topeng yang dipakai oleh orang-orang Kualitasnya berbeda dengan topeng Ye Ifeng Topeng yang mereka kenakan terbuat dari kepura-puraan, pengalaman, dan hal lainnya Tapi topeng ini bersifat sama Untuk menipu orang-orang dan menutupi kebusukannya sendiri Wajahmu, apakah kau pun memakai topeng yang seperti ini juga? Pikiran Ye Ifeng bercampur aduk dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dimengerti Dia merasa ada secangkir teh panas disodorkan ke depannya Cangkir itu terbuat dari giyok hijau Air teh seperti berwarna hijau muda Ditambah dengan dua tangan lembut yang menyuguhkan teh untuknya Dengan bengong dia menatap pemandangan indah ini Terdengar suara lembut berkata padanya Hei, minumlah teh ini Namaku adalah Wan Hong Aku adalah putri dari ayahku Setelah mengatakan ini Gadis cantik itu tertawa Kau telah berbuat baik kepada ayahku Aku merasa sangat berterima kasih Kelak kalau terjadi sesuatu padamu Aku pasti akan membantumu kedua matanya yang bercahaya tampak berkedip Seperti bintang di malam musim kemarau Bola matanya seperti riak air sungai Setelah menerima cangkir teh itu Ye Ifeng tidak bisa bicara apapun Dia hanya mendengar tawawan Tian Pin yang senang Dia sadar, kali ini kedatangannya ke Xi Liang San sebenarnya Karena dia hanya sekedar ingin tahu Tapi keingin tahuannya ini malah membawanya mendapatkan kesulitan Bab 53 Jauh di langit, dekat di depan Sewaktu Ye Ifeng berada dalam ruangan serba hijau ini Dia meminum teh panas yang berwarna hijau juga Saat itu adalah saat di mana Xi'aunan Pin Sedang mendapat perlakuan yang belum pernah dialaminya di dalam gua Ye Ifeng mana tahu apa yang terjadi pada Xi'aunan Pin Seorang gadis yang sedang jatuh cinta Demi Ye Ifeng, dia rela kehilangan miliknya yang paling berharga dalam hidupnya Malam itu Ye Ifeng menjadi orang yang sangat dihormati dan sangat dipentingkan Suami istri Wan Tian Pin melayaninya sampai pagi Mereka terlihat sangat berhati-hati padanya Setelah itu dia diatur tidur di sebuah kamar tidur yang dekorasinya pun serba hijau dan mewah Akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk beristirahat Tapi sewaktu dia tahu kalau kamar yang ditempatinya adalah kamar tidur Putri Wan Tian Pin Pikirannya mulai terasa kacau lagi Dalam hidup Ye Ifeng, telah terjadi perubahan-perubahan besar Semua terjadi karena perempuan Sebelum dia mengenai Xwer Wobi, istrinya Dia hanya seorang laki-laki yang tidak tahu apa-apa tentang cinta Setelah dia bertemu dengan Xwer Wobi di sebuah jembatan kecil di Jian Nan Kehidupannya berubah, berubah dari yang biasa menjadi beraneka ragam Kehidupannya menjadi beraneka ragam Tapi itu tidak bertahan lama Karena itu Ye Ifeng merasa kecewa Merasakan kekosongan yang menyedihkan Dia juga mulai merasakan apa yang disebut siksaan-perasaan Ternyata rasa ini lebih sakit dibandingkan dengan siksaan lainnya Sewaktu seorang laki-laki melihat perempuan yang dicintainya sudah tidak pantas untuk dicintai lagi Dan ternyata perempuan itu pun tidak mencintainya lagi Kekecewaan ini lebih berat dibandingkan dengan putusnya harapan Semua hal yang mereka dulu anggap indah Sekarang malah terasa buruk Semua janji sehidup semati hanyalah tipuan dan kepura-puraan Kalau perubahan ini terjadi secara perlahan dan dialami dalam jangka waktu yang lama Mungkin perasaannya akan lebih baik Tapi kalau terjadi secara tiba-tiba Rasa sakitnya akan membuat siapapun tidak tahan menerimanya Tapi Ye Ifeng bisa menerima perasaan seperti ini Yang pasti dia juga pernah memberikan kesedihan pada orang lain Tapi itu bukan kehendak hati nuraninya Sekarang melihat sorot metuan Hong Dia tahu kalau gadis ini telah jatuh cinta padanya Dan perasaan ini bisa dikatakan sengaja dibuat oleh ayah gadis ini Karena keadaan seperti ini sangat kentara sekali Yang paling celaka adalah dia sadar kalau dia bukan orang sebenarnya Dia sedang menyamar sebagai Xiaowu Sekarang dia mewakili perasaan orang lain Seseorang yang siang dan malam ingin dibunuhnya untuk membalas dendam kesumatnya Hal yang terjadi begitu rumit Dia menjadi bingung Dia tidak tahu bagaimana membereskan masalah ini Dia hanya bisa menyandarkan kepalanya ke atas bantal berwarna hijau Dia masih merasa khawatir Matahari semakin tinggi Hari sudah siang Sekarang musim dingin tapi matahari muncul Sebenarnya saat seperti ini adalah saat yang menyenangkan Tapi hati Yei Feng sekarang ini sama sekali tidak merasa senang Dia pun turun dari tempat tidurnya Mengenakan bajunya dan keluar dari kamar serba hijau dan serba wangi itu Dia berjalan ke ruang tamu Di ruang tamu tidak ada siapapun Sisa-sisa barang kemarin sudah tidak terlihat Ternyata sudah dibereskan oleh pelayan Tirai sutra berwarna hijau terlihat sedikit bergerak Hari ini matahari memang muncul Tapi tetap ada angin Yei Feng mengencangkan bajunya kemudian keluar dari ruang tamu Dia menyandar ke pagar yang dicat merah Lalu melihat jurang yang terjal Sambil mengenang masa lalu Pikirannya mulai kacau lagi Tiba-tiba di sisinya terdengar suara tawa perempuan Wang Yi yang tadi diciumnya di kamar Sekarang tercium lagi di sini Wan Hang tersenyum lembut dan berkata Apakah semalam kau tidurnya Nyak Yei Feng tertawa Dia menggerakkan tubuhnya hampir saja Dia mengenai tubuh hangat itu Sewaktu dia sedang menatap keseberang Ada sebuah pemandangan yang hampir membuat detak jantungnya berhenti Pemandangan itu muncul di depan matanya Sekarang matahari bersinar dengan terang Maka apa yang terjadi di seberang jurang akan terlihat jelas Seseorang berdiri di sisi jurang itu Wajahnya terlihat pucat, rambut berantakan Di sudut matanya terlihat bekas air mata Wajahnya tampak sedih Dia adalah Ksiaonan Pin yang sudah lama tidak dijumpainya Setelah dicabuli Ksiaonan Pin dibawa oleh Kihai Yeuzi Weyaowu ke Yuji Kau Di sana dia hampir saja dicabuli lagi Sewaktu dia berada dalam bahaya Dia diselamatkan oleh Dewa Penolongnya Di Ksiliang San, di sebuah gua rahasia Dia mengalami sebuah kehangatan sementara Tapi di sana pula dia kehilangan miliknya Yang paling berharga dalam hidupnya Tapi dia pun sepertinya mendapatkan sesuatu Sewaktu dia berada dalam keadaan sangat tidak tenang Dia melihat dia yang telah mengubah kehidupannya Telah pergi dari gua itu Dengan susah payah Ksiaonan Pin baru berhasil menemukan dia Maka bagaimana keadaan hatinya sekarang Bisa dibayangkan Terhalang oleh sebuah batu besar dan jurang yang dalam Mereka hanya bisa saling pandang Tanpa kata-kata dan tanpa bahasa Tapi dalam hati bagaimana perasaan mereka sulit dijelaskan Yang pasti perasaan mereka tidak sama Wan Hang melihat sikap orang yang ada di sisinya tampak berubah Dalam hidup gadis ini Selalu dilalui di rumah di hutan terpencil ini Sekarang dia telah menjual hatinya kepada pemuda yang sedang berdiri di sisinya Karena pemuda ini seorang pemuda lewes dan begitu ramah Walaupun tidak bisa melihatnya tertawa Tapi dari kedua matanya yang bersinar terang Wan Hang bisa melihat sebuah tawa ramah Dia pendiam dan jarang tertawa Lelaki seperti ini biasanya adalah seorang lelaki penuh cinta Dia berkhayal, dia tertawa dan dia berharap selamanya dia adalah pemuda yang paling baik dan tepat untuknya Apalagi pemuda inilah yang telah menolong ayahnya Sekarang, Wan Hang dengan sepasang matanya yang terang melihat dia yang berdiri di sisinya Dia sedang melihat dia yang berada di seberang jurang Siapakah perempuan itu? Mengapa sorot matanya terlihat aneh saat melihat dia? Walaupun hanya sekejap, tapi bagi mereka bertiga hal ini seperti berlangsung dalam waktu yang panjang Xiaonan Pin merasa dunia begitu luas, tapi tidak ada tempat baginya untuk singgah Kakinya seperti melayang, dunia ini bukan miliknya, tapi dia pun bukan milik dunia ini Bagaimana dengan Ye Ifeng? Dia merasa aneh, mengapa Xiaonan Pin bisa datang kemari? Karena terlalu kaget, membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah katapun Wan Hang yang masih berada di sisinya bertanya Siapakah dia Xiaonan Pin yang berada di seberang jurang seperti tidak bisa berdiri dengan seimbang Dia hampir terjatuh ke bawah jurang Ye Ifeng berteriak, kedua tangannya memegang pagar, jari tangannya melesak masuk ke dalam kayu pagar Secara refleks kedua tangan Xiaonan Pin mencengkram dinding jurang, tapi tidak ada sesuatu yang bisa diraihnya Hanya dalam waktu singkat dia telah terjatuh sedalam puluhan meter, jurang sangat dalam, seperti akan menelannya Ye Ifeng tidak bisa berpikir panjang, matanya melihat kain panjang yang masih terlilit di sudut loteng Semalam kain itu digunakan untuk menyambut kedatangan tamu Dengan cepat dia menyabet ujung kain yang masih terlilit itu, kemudian ujung yang lain dia serahkan pada Wan Hang Lalu dia berlari keluar dari loteng Perubahan yang terjadi sangat cepat Wan Hang dengan bingung menerima kain berwarna itu, belum sempat dia bertanya Ye Ifeng bergerak seperti seekor burung walet, lalu terbang keluar Jarak kedua sisi jurang paling sedikit sekitar 18-20 meter, Ye Ifeng meloncat ke seberang jurang Masih tersisa 7 meter lagi baru bisa sampai ke seberang Ye Ifeng sudah melupakan hidup dan matinya Sewaktu perasaan manusia sedang bergejolak, bukankah sering melakukan tindakan seperti ini? Dia mengumpulkan tenaganya, kedua kakinya bergoyang, sekali lagi dia terbang, sekarang dia berada di tengah udara, tidak ada tempat baginya untuk menendang, walaupun dia bisa maju, tapi tidak bisa dilakukan dengan maksimal Dia melihat keseberang jurang, hanya tinggal 3-4 meter lagi, baru bisa mencapai bibir jurang Justru dalam keadaan seperti ini jarak malah terasa sangat jauh Kadang-kadang puluhan kilometer terasa lebih dekat dibandingkan dengan jarak beberapa meter Kadang hanya beberapa meter tapi terasa jauh seperti di ujung langit Bukankah hubungan manusia pun berjarak seperti ini? Sejak kecil Ye Ifeng telah belajar ilmu silat, selama 10 tahun dia belajar dengan tekun, sekarang semua ilmu diakerahkan, tapi tetap tidak berdaya mencapai apa yang dia inginkan Sewaktu dia sedang mengumpulkan nafasnya untuk melaju lagi, tubuhnya seperti bintang jatuh, terus terjun ke dalam jurang Awan hitam menutupi cahaya terang, bumi menjadi gelap dan dingin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.